Terkait teknis dan mekanisme, 221 ribu calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini. Kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan Ketua Umum Kimpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, Baluki Ahmad. Assalamualaikum, selamat malam Pak Baluki. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam Pak Baluki. Terkait dengan batalnya pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini, mekanisme pemberangkatan di tahun depan artinya akan seperti apa? Ada sekian jumlah tahun ini calon jamaah yang akan berangkat, kemudian juga sudah ada jumlah calon jamaah yang akan berangkat, mengisi selotak di tahun depan, mekanisme pemberangkatannya akan seperti apa nantinya? Saya kira ini kan pembatalan Projmayer ya, jadi mekanismenya saya kira insya Allah pemerintah akan mengelola dengan baik. Seperti pernah terjadi bagaimana pembatasan kota, pemenggalan kota saat majidlah haram dibangun. Dan itu juga memundurkan beberapa jamaah dalam prosentasi yang cukup besar, waktu itu ada 20% atau 30%. Ini terjadi secara total. Tentunya calon jamaah yang sudah menyelesaikan administrasinya pada tahun ini, dan haknya akan berangkat pada tahun 2021, itu sudah harus demikian. Begitu reguler dan atau juga ONA khusus yang sudah terdaftar melalui PHK-PHK. Tinggal bagaimana soal administrasi yang sudah terselesaikan di Kemenang. Artinya kesimpulannya dari reguler kemudian khusus tahun ini yang gagal berangkat, pasti akan berangkat di tahun depan? Harus Pak, harus begitu. Ya mekanismenya harus begitu. Karena ini kan bukan pembatalan dari jamaah, penundaan atau penyediakan haji tahun ini oleh pemerintah dalam rangka pertimbangan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama tadi pagi. Oke, artinya akan ada molor waktu untuk pemberangkatan jamaah haji di tahun depan, kemudian tahun-tahun berikutnya, begitu juga Pak Baluki? Silahkan, setelah akan bergeser satu tahun kemudian. Dari yang 20, 21, 21, 22, terus akan begitu jenjangnya. Mesti harus demikian. Pak Baluki, kalau tadi mekanisme pemberangkatan yang tertunda, mekanisme pengelolaan dana haji yang sudah disetor atau sudah dibayar oleh calon jamaah akan seperti apa? Kan dari Kementerian menyebutkan statementnya bahwa calon jamaah bisa meminta dana yang sudah disetor kalau membutuhkan. Karena ini kan memang juga sedikit banyak menyangkut dengan cash flow bisnis travel haji dan umroh kan? Ya, tentunya ada satu perbedaan antara regular dan NR khusus. NR khusus yang tersetorkan kan nilainya cukup besar. Hampir 8 ribu dolar kalau kursusnya sudah diambil 15 ribu, itu sudah mencapai seratus sekian juta. Ya, tidak sedikit. Namun bagaimanapun hak jamaah untuk menarik dan untuk mengelola dananya sehingga pada tahun berjalan nanti kalau memang nanti mekanisme hajinya tetap akan ada berjalan dan sudah terselesaikan soal COVID-19, ya dibikin mekanisme untuk mendaftar ulang. Tapi ya hak pemberangkatan tahun depan, para calon jamaah yang sudah sekarang mendaftar, menyerahkan uangnya ke Kemenang dengan jumlah kalau NR khusus sudah 8 ribu, Pak. 8 ribu dolar sekarang uang ada di Kementerian Agama yang dikelola oleh PPKH. Itu pula sesungguhnya kami dari asosiasi menyampaikan kepada Kementerian Agama, hendaknya tahun ini jangan buru-buru untuk menarik pelunasan karena situasi ini. Ya, tapi tetap Kementerian Agama dengan naturannya bahwa siapapun yang masuk kota harus pelunasi. Dengan nilai 8 ribu dolar. Nah, ini kan ada hal satu kerugian masyarakat semuanya. Sekarang kalau dikembalikan dalam bentuk dolar, nilai dolarnya sudah tidak pada saat bagaimana masyarakat waktu membayar. Waktu membayar dolar sudah 16 ribu sekian. Kalau sekarang sudah 15 juta, ada kerugian 2 ribu dolar, 3 ribu, 3 ribu real, atau rupiah sampai 2 ribu rupiah. Kalau sekian ribu, jutaan, Pak. Bisa 8 juta setiap satu orang penyelamat jamaah. Siapa semuanya kerugian itu yang menalangi? Kan tidak sedikit ini. Oke, itu kalau misalnya kursnya lebih rendah dari ketika saat pertama menyetorkan atau membayar pelunasan. Kalau misalnya kita bicara untuk tahun depan juga, artinya kan bisa saja kursnya ini berubah. Artinya lebih tinggi atau lebih mahal. Bagaimana dengan perhitungan itu nantinya, Pak Baluki? Nah, mekanis lawena khusus itu tersetorkan dalam bentuk nilai dolar. Ya, dalam rekening kementerian agama dan dolar yang dikelola oleh BPKH. Oke. Jadi, tidak menjadi persoalan kalau harus berada dalam posisi tersimpan di sana. Oke, itu tadi untuk calon jamaah. Untuk pelaku usaha, bisnis, haji, dan umroh juga akan seperti apa? Artinya mereka kan semuanya sudah melakukan pembayaran atau mungkin juga sudah melakukan pelunasan untuk misalnya biaya akomodasi, transportasi, catering, fasilitas lainnya selama di Arab Saudi. Nah, inilah yang kami sebenarnya pemerintah, Tegi Kementerian Agama, sebelum memutuskan persoalan ini, mestinya kami diajak. Ya, pihak-pihak asosiasi diajak perun rempuk. Karena beda apa dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola, apanya, haji reguler dengan pihak-pihak suasana, pihak ini untuk mengelola. Karena kita langsung, kita ini banyak kawan-kawan penyelenggara yang sudah menanamkan dananya di Saudi Arabia, dia kata kontrak hotel. Walaupun pemerintah belakangan menyampaikan, karena Saudi menyampaikan jangan melunasi, jangan membayar apa, kita nggak bisa. Kita ini pulang haji tahun kemarin, sudah mengambil hotel-hotel yang akan kita persiapkan. Karena terbatasnya hotel yang berbintang di sekeliling Masjid Laharam, itulah yang menjadikan perhubutan. Karena standar itu juga ditentukan. Nah, kita harus sekian ratus meter, hoteng berbintang lima, dan lain sebagainya. Oleh karena, ini bagaimana? Sehingga kita melalui pemerintah, agar pemerintah bisa bersama-sama duduk untuk mengatur next-nya, gimana ke depan ini. Setelah keputusan ini apa? Kasian pihak. Karena kita juga bertanggung jawab dengan jamaah. Bagaimana kalau jamaah meminta uang itu? Sementara kita sudah belanjakan. Di beberapa penerbangan. Kalau penerbangan dalam review, mungkin bisa kita bicara. Tapi kalau sudah mengambil penerbangan yang di luar, semua sudah dibeb. Tidak mungkin haji ini, kita bermain-main dalam keadaan perencanaan yang panjang. Oke. Jadi artinya untuk bisnis travel haji dan umroh, sekarang statusnya masih menggantung. Biaya-biaya itu. Belum ada kepastian apakah statusnya akan refund atau seperti apa. Ini yang mungkin sekarang pengusaha-pengusaha di luar sana lagi menjerit nih, Pak Baluki. Semua, Pak. Kita ini sudah lebih lockdown dari PSBB. Kita sejak bulan Februari umurnya sudah tidak bisa bergerak. Kita berharap haji ternyata. Haji hari ini sudah diputuskan juga tidak bisa dilaksanakan. Yang menunggu apa lagi? Kita sudah tidak, sudah diberumahkan para karyawan, kantor kita sudah sebagian tutup. Sudah tidak ada lagi yang dikerjakan. Nah, kalau nanti masyarakat meminta uang yang sekarang berada di posisi Kementerian Agama yang 8.000 dolar, mungkin di pihak kami sudah belum apa-apa. Karena walaupun paketnya lebih 12.000, 13.000, bahkan ada yang lebih dari itu. Sekarang yang kita setorkan di luar itu 8.000 dolar, yang harus kembali kepada kita. Oke. Ini yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dan duduk bersama kita. Bagaimana penyelesaian yang terbaik? Oke, semoga bisa duduk bersama. Ada solusi yang terbaik bagi calon jamaah, kemudian bisnis penyelenggara ibadah haji dan umroh untuk permasalahan ini. Terima kasih Pak Baluki Ahmad, Ketua Himpu, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.